Terima kasih telah menonton Yang membagikan video momen aksi kejar-kejaran sekelompok Oknum Dep Collector Dengan pengendara sepeda motor yang sedang melaju melintasi wilayah kota Cimahi Terlihat kendaraan pengendara roda 2 yang berboncengan dengan menggunakan motor metik Dipepet oleh lebih dari 3 motor yang dikendarai Oknum Dep Collector Selain itu Oknum Dep Collector terlihat menendang motor dan pengendara yang ditendang hampir jatuh Aksi ini juga sangat mengganggu aktivitas pengendara lain Aksi pemberhentian paksa pun tidak berlangsung karena korban masuk ke kantor rumah Pores Cimahi Menanggapi video viral tersebut, Kasat Reskrim Pores Cimahi AKP Rizka Fadila mengatakan Bagi masyarakat yang merasa terancam, langkah pertama menurutnya mencari tempat dirasa aman untuk berhenti meminta pertolongan Terkait identitas pelaku, pihaknya masih pengecekan dan identifikasi berdasarkan video yang beredar Kalaupun aksi ini terbukti seperti yang terekam di video, perbuatannya memang belum terpenuhi dan terjadi Namun dengan kejadian serupa, pihaknya baru akan menindak sesuai pidananya Yang pertama, kita harus menjaga keselamatan diri sendiri Kita tidak tahu siapa yang memepet kita apakah itu dep kolektor atau mungkin ada orang yang memiliki niat jahat Bagi masyarakat yang merasa dep depet atau merasa terancam Pertama, cari tempat yang dikira aman untuk bisa berhenti ataupun meminta pertolongan Pun demikian ketika misalkan yang memepet ada dep kolektor Masyarakat juga punya hak untuk tidak serta-merta bahwa dep kolektor tersebut mengambil Kawasan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat memang marak dengan aksi dep kolektor Karena kawasan ini merupakan jalur perlintasan nasional Warga berharap petugas kepolisian bisa menertibkan aksi oknum dep kolektor Yang kerap kali mengganggu pengendara jalan lainnya Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Sampai jumpa di video selanjutnya